Tasik Malaya, UU Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon wakilnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun ini. Pilihan Ritwan telah disepakati oleh seluruh partai pengusung PKB, Nasdem Hanura, dan P3. Alhamdulillah, Bismillah. Demikian ditulis Ridwan Kamil di akun Instagramnya setelah mengunggah foto bersama Bupati Tasik Malaya, UU Ruzhanul Ulum. Foto itu kemudian menjadi petunjuk bahwa Ridwan Kamil telah memilih UU sebagai bakal calon wakilnya di Pilkub, Jawa Barat. Ridwan Kamil menyatakan sudah mantap memilih UU karena memiliki kesamaan visi dalam memajukan Jawa Barat. Mereka yakin kesamaan tersebut akan membawa kemenangan dalam pertarungan politik di Jawa Barat. Saya sangat berbahagia karena pasangan saya yang akhirnya disepakati saling melengkapi. Saya wali kota, banyak fokus di kota, Pak UU Bupati banyak fokus di desa, sehingga kalau digabungkan kami ini punya banyak solusi, banyak pengalaman yang mudah-mudahan disukai oleh rakyat Jawa Barat. Ridwan yakin pilihannya sudah direstui empat partai pengusungnya, yaitu PKB, Nasdem, Hanura, serta P3. Ridwan menyambangi partai tersebut untuk mendeklarasikan dukungan paket MbilUU. Dalam deklarasi partai koalisi menyatakan yakin, pasangan MbilUU mempunyai peluang besar memenangi pilkada Jawa Barat. Pasangan MbilUU ini pasangan yang sangat lengkap. Pertama, dari sisi demografis, Kang Emil mewakili, selalu berkali-kali saya sampaikan, intelektual milenial. Yang MbilUU mewakili santri di daerah rural. Yang kedua, ini kan antara Jawa Tengah atau Jawa Barat agak sedikit ke utara dengan Jawa Barat agak sedikit ke selatan. Atau periangan utara dan periangan selatan. Disitulah konsentrasi penduduk Jawa Barat. Menginstruksikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat bersama-sama dengan koalisinya mendaftarkan pasangan talon ini di KPUD Jawa Barat. Serta secara aktif menggunakan seluruh kemampuan kemenangan dan infrastruktur politik yang dimiliki bersama-sama koalisi memenangkan pasangan talon ini. UU Ruzanul Ulum adalah satu dari sejumlah politikus yang telah diusulkan menjadi bakal calon wakil Ridwan Kamil di Pilgub, Jawa Barat. Namun, upaya UU mendampingi Ridwan tak mulus karena partai pengusung lainnya seperti PKB juga mengusulkan kadernya Maman Imanul Hak untuk mendampingi Ridwan. Tim Liputan, Metro TV Tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur diumumkan Partai Nasdem Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. Apa pertimbangan Partai Nasdem? Sudah ada Sari Syahrial di sana. Apa pertimbangan Partai Nasdem untuk mengusung tiga calon ini? Yang di pendaftaran Pilkada Serentek 2018 di KPU daerah ini memang dimulai pada besok, yaitu 8 Januari hingga 10 Januari 2018. Dan memang ada sekitar 171 daerah yang mengikuti kontestasi politik ini dan 17 diantaranya adalah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di beberapa daerah. Dan ini akan dilakukan pada 27 Juni 2018 nanti. Beberapa partai politik dalam beberapa waktu dekat ini memfinalkan dukungannya untuk bakal calon. Dan salah satunya Partai Nasdem yang sudah memfinalkan dukungannya untuk 16 dari 17 peserta pilkada di tingkat provinsi. Dan hari ini ada tiga provinsi yang diumumkan oleh Partai Nasdem, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. Untuk Jawa Barat, ini Nasdem mengusung pasangan yang berpengalaman di birokrasi, yaitu Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan juga Bupati Tasikmalaya, UURS Hanul Ulum. Pilkada Jawa Barat ini menjadi daerah yang seksi dalam kontestasi politik karena melibatkan konstituen atau pemilih dengan jumlah terbesar di Indonesia. Dan selain Nasdem, RK dan UU ini juga didukung oleh partai politik lain seperti P3, Hanura, dan juga PKB yang tampaknya akan segera merapatkan barisan kepada pasangan RK dan UU. Dan untuk kemudian Jawa Tengah, ini Nasdem mengusung Gubernur Jawa Tengah Petahana, yang merupakan kader PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, yang berpasangan dengan Taj Yassin Maimun. Kemudian untuk Provinsi Maluku Utara, Nasdem mengusung pasangan Burhan Abdurrahman dan Ishab Jamaluddin. Ini merupakan kombinasi paslon birokrat akademisi yang juga telah didukung oleh lima parpol lain, yaitu PKB, PKPI, Demokrat, PBB, dan Partai Hanura. Untuk mengetahui sebenarnya apa alasan dibalik dukungan Partai Nasdem kepada masing-masing pasangan calon di tiga provinsi yang diumumkan pada hari ini. Bersama saya sudah ada Sekretaris Bapilu DPP Partai Nasdem, Wilia Aditya. Selamat sore, Bang Wili. Sorry, sorry. Bang Wili, alasan dibalik pemilihan calon, bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan pada hari ini oleh Partai Nasdem, ini apa? Ya, ini cuma penyerahan SK. Kalau proses kandidasi dari kandidat itu sudah cukup lama. Kang Emil itu kami deklarasikan itu Maret 2017. Jadi bagaimana antusiasme publik di Jawa Barat kami salurkan untuk mendapatkan pemimpin yang baru. Emil itu kita buat semacam sebuah kesepahaman dengan lima poin. Emil tidak boleh menjadi pengurus partai manapun. Emil harus menjadi benteng Pancasila dan menjadi penggawa kemenangan Presiden Jokowi di dalam Pilpres 2019. Nah, Emil memang memiliki elektibilitas yang cukup tinggi. Jadi di dalam kontestasi ini Nasdem meletakkan beberapa syarat. Syarat utamanya adalah modal elektoral dari seorang kandidat. Nah, Emil memiliki magnitude itu. Nah, yang kemudian kita baca siapa yang harus mendampingi Emil. Yang harus mendampingi Emil dengan kita melihat sosiokultural masyarakat Jawa Barat itu adalah dari kalangan pesantren. Maka kemudian kita coba mengkombinasikan itu. Maka kemudian hari ini Emil membawa wakilnya dengan Bupati Tasik yaitu Pak UU Ruhmana. Nah, ini sebuah paket. Dan kemudian kita bisa melihat sejauh ini, ini umurnya cukup muda dibandingkan dengan kandidat yang lain. Artinya apa? Kepercayaan publik, representasi publik terhadap perubahan itu bisa diwakili oleh Emil dan UU. Untuk Jawa Tengah? Jawa Tengah, ya ini kita tentu sangat menghormati di sini basis nasionalis yang marhainis. Nah, di sini kita melihat kinerja dari Gubernur Petahana Ganjar Pranongo itu sangat tinggi sekali. Kepuasan publik kepada dia lebih sekitar 70%. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang memiliki indeks first form di dalam pemerintahnya cukup bagus, Nasdem harus mengapresiasi itu. Maka kemudian kita memberikan kepercayaan pada Pak Ganjar untuk melanjutkan. Dan ini terjadi juga komunikasi. Apa itu? Sebelumnya, lima tahun yang lalu PDI maju sendiri. Dan hari ini bisa dengan membangun koalisi dengan partai-partai lain. Nah, ini kita ingin kemudian membangun sebuah kekuatan untuk bagaimana pemerintahan Pak Ganjar bisa berlanjut. Ini ada kemudian aspirasi. Sama seperti di Jawa Barat tadi, oh harus berkombinasi juga dengan kalangan santri. Maka kemudian dari sekian nama-nama yang muncul, maka kemudian ada Putra Mbah Maimun di sana, Tadsyiasin, yang kemudian mendampingi Pak Ganjar Pranongo. Ini sebuah kombinasi antara nasionalis dan santri. Jadi, ini benar-benar kita melihat pusparagamnya dari Pancasila itu bisa direpresentasikan dari Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah ini. Nah, itu yang menjadi alasan dari partai Nasdem. Untuk Maluku Utara bagaimana? Nah, Maluku Utara ini dinamis sekali. Sangat dinamis bagaimana proses yang kita lihat. Bahasanya ada poin yang paling menarik dari Pilgub Jawa-Maluku Utara ini adalah kepuasan publik kepada incumbent itu sangat rendah sekali. Dan keinginan ada gubernur baru itu tinggi. Maka kemudian Nasdem melalui DPW melakukan penjaringan. Nah, melalui penjaringan ini, habis itu kami melakukan survei yang mendalam berdialog dengan beberapa kandidat. Di awalnya ada nama Rudy Yerawan, Bupati Haltim yang kemudian kami usulkan, tapi yang bersangkutan, tidak bisa mendapatkan kecukupuan partai. Lalu kemudian ada wali kota Ternate, Burhan. Nah, beliau juga memiliki modal elektoral yang bagus. Dan kemudian ada prestasi-prestasi sosial. Ketika beliau menjadi wali kota, ini sangat trending, trend di Maluku Utara yaitu bedah rumah. Sangat banyak dengan gerakan civil society-nya, dia melakukan bedah rumah dari, tidak hanya di Ternate, tapi di hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Beliau didampingi oleh Ishak Tajudin. Ishak Tajudin ini mantan rektor. Jadi ini complimentary yang pasangan yang cukup mumpuni, bagaimana yang satu memiliki basic latar belakang kepala daerah, yang satu dari akademisi. Kami berharap kedua ini bisa menjadi pelayan masyarakat Maluku Utara untuk bisa mesejahterakan masyarakat, untuk bisa membahagiakan masyarakat. Karena kompetisi ini hanya sesaat. Yang paling utama dari tujuan kita berpolitik, berdemokrasi ini adalah bagaimana rakyat itu sendiri mendapatkan kebijakan. Kebijakan yang benar-benar mesejahterakan dan membahagiakan mereka. Terima kasih banyak Bang Willy. Sama-sama. Ini pertimbangan yang tidak terjadi dalam satu hari untuk memutuskan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem. Ada modal elektoral dan juga ada indeks performa yang tadi disampaikan oleh Widya Aditya. Ini mencakupi rekam jejak dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih atau didukung atau diusung oleh Partai Nasdem. Dan juga dipadu padan dengan kombinasi dengan wakilnya yang pas sehingga menciptakan pasangan yang serasi untuk didukung dalam kontestasi Pilkade Seretak 2018 yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang.